Halo, jumpa lagi dengan saya Arief dan selamat datang di channel saya kali ini saya mau bahas tentang gimana caranya membuat USB bootable tapi isinya lebih dari 1 ISO oke, biasanya kalau kita bikin USB bootable kan 1 USB hanya bisa untuk 1 ISO seperti kalau kalian pakai Rufus, kalian pakai unit booting atau kalau yang saya biasa pakai itu pakai Balena Acer cuman sekarang ada 1 aplikasi atau software yang bisa membuat 1 USB ini diisi beberapa ISO sekaligus dan bisa kita pilih, kita akan boot pakai ISO atau yang mana biasanya ISO yang dipakai di bootable itu ISO-ISO sistem operasi kayak punya Windows atau Linux sekarang kita akan coba gimana caranya membuat multiple ISO di dalam 1 bootable USB oke, untuk membuat itu kita butuh sebuah aplikasi atau software yang namanya Ventoy bisa di cek ini webnya Ventoy.net dan ya, Ventoy ini adalah sebuah aplikasi open source untuk membuat bootable USB dengan extension ISO, WIM, INC dan lain sebagainya nah, dengan Ventoy ini dia lebih mudah karena kalau kalian mau nambah ISO tinggal di copy aja ke flashnya ya, nggak perlu format lagi, nggak perlu install, nggak perlu hapus datanya kemudian diisi, nggak kalau pakai Ventoy kalian langsung copy aja file ISO yang ingin kalian jadikan di USB bootable dan ini keterangannya ya, bisa dilihat 100% open source, very simple to use dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu download di alaman download, kalau kalian pakai Windows kalian download yang ini ya windows.zip kalau pakai Linux kalian bisa download yang ini Ventoy 1.05 yang linux.tar.gz kebetulan saya juga sudah download kalau sudah download kalian langsung saja ekstrak ya kalau di Windows tinggal double klik sama juga kalau di Linux kalau di ini, nggak perlu di install bisa langsung di double klik di ini di bagian Ventoy.gui.x8664 oke, langsung aja kita coba membuat USB bootable pakai Ventoy oke, kita colokin dulu USB-nya oke, udah aku detect ya ini kemudian kita double klik ini kalau di Linux tinggal double klik ini atau execute ya, sama aja masukkan password root dan ya, ini adalah tampilan Ventoy-nya ini tipe partisinya bisa MBR atau GPT tapi defaultnya MBR jadi pakai MBR aja ini bahasanya kok bukan bahasa Inggris ya kita ganti dulu bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris juga ada kita pakai bahasa Inggris aja nah oke selanjutnya kalau mau install tinggal klik aja ini install sebelumnya pastikan dulu USB-nya bener ya karena kalau nggak nanti bahaya bisa-bisa disekalian kehapus datanya jadi langsung aja kita klik install ya kan karena harus di format dulu jadi hati-hati jangan sampai salah pilih USB dan pilih OK oke nah kita tunggu prosesnya ya lumayan cepat file-nya yang di dulu juga nggak terlalu banyak ya kan yang cuma 12 MB nah oke jadi ini sudah ada sudah di install ya Ventoy-nya disini oke sekarang sudah selesai ya proses instalasinya sekarang kita coba isi Ventoy ini dengan file ISO kalau yang saya punya ada beberapa file ISO eh bentar nah ini ada saya ada copy ISO Linux Manjaro dan OpenSUSE dan Windows 7.64 kita coba copy semuanya aja ya dan kita lihat nanti apakah bisa jadi bootable semua kita copykan disini kita tunggu prosesnya ya kan jadi Ventoy ini enak ya kalau kalian mau nambah file ISO atau kalian punya file lain kalian langsung aja copykan disini fungsinya untuk apa sih bootable USB ini fungsinya banyak kalau sekarang kan sudah jarang ya pakai DVD Drive kalau dulu kita mau install sistem operasi kan biasanya pakai CD ya CD installannya kalau sekarang karena sudah jarang maka salah satu alternatifnya adalah pakai USB bootable nah biasanya kalau kalian Windowsnya error kan gak bisa masuk Windows tuh salah satu cara untuk nyelamatinnya adalah pakai USB bootable ini kalian isi ISO Windows kemudian kalian boot dan kalian coba repair dari USB bootable itu sama kalau yang kalau pakai Linux biasanya dipakai untuk install Linuxnya jadi lebih cepat lebih mudah daripada harus nge-burn ke CD atau DVD dulu cara di Windows ataupun di Lidux sama aja ya ketika masuk aplikasinya tinggal pilih USB dan klik install sama oke jadi ini ngopinya sudah selesai langsung aja kemudian kita coba apakah file ini file ISO ini bisa booting lewat aplikasi Vento ini jadi kita jadi kita restart dulu laptopnya kemudian tentu saja USB nya masih nancep ya kemudian kita boot lewat USB apakah pilihannya ini bakal muncul so langsung aja kita coba sama-sama kita close dulu dan kita restart laptopnya jadi ini kita restart ini kita restart dulu PC atau laptopnya kemudian kita booting lewat USB kalian bisa pencet nah ini kan ini adalah hasil dari Ventoinya disini ada tiga pilihan ISO pertama Manjaro ISO Manjaro kemudian ada OpenSUSE dan Windows 64 Windows 7 64 kita coba coba booting yang ini ya Manjaro apakah bisa booting dan ya bisa pakai Manjaro bisa booting nah kita coba file ISO yang bawahnya yang OpenSUSE apakah bisa ya langsung booting dia ya OpenSUSE yang netinstall jadi kalau pakai Vento ini enak ya jadi kalian bisa masukkan beberapa file ISO ke dalam satu USB kemudian kalau kita booting kita bisa pilih di menu listnya ketika booting jadi nggak perlu satu USB satu file ISO dengan Vento ini satu USB bisa beberapa macam ISO jadi istilahnya multi boot ya nggak cuma satu booting aja itu adalah salah satu kelebihannya cuman kekurangannya adalah kadang ada ISO yang nggak bisa booting jadi kalau misalnya seperti di listnya yang di update kan sekitar 90% file isunya itu bisa cuman memang ada beberapa file ISO yang mungkin tidak kompetibel jadi di menu keluar tapi tidak bisa booting jadi aplikasi Vento ini cocok banget buat kalian yang mungkin jadi teknisi atau sering dimintain tolong untuk membetulin komputer atau visi teman-teman kalian jadi kalau misalnya biasanya kena virus kemudian tidak bisa booting atau windowsnya korup kalian bisa coba betulin dengan pakai USB bootable yang isinya windows salah satu caranya dengan salah satu caranya adalah dengan memakai aplikasi Vento ini oke saya kira itu terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa kalian like komen dan subscribe channel ini terima kasih